Nah disini ada tipe yang pertama nih misalnya Disini ada tipe FS600 ya Plastik film sealer ya Nah gimana bentuknya kita akan coba buka Ya Oke Dan setiap pembelian dari alat ini Anda akan mendapatkan tentu saja unitnya ya Unitnya Nah ini pemirsa Nah ini dia untuk alatnya Ya Dan pemirsa akan mendapatkan beberapa spare part pendukung ya Nah disini ada spare partnya nih Yang pertama pastinya anda akan mendapatkan satu unit Plastik film sealer tipe FS600 Kita akan membeli alat ini ya Selain unitnya misalnya akan mendapatkan Kawat heaternya Nah disini ada kawat heaternya Lalu ada kain teflonnya Nah untuk kain teflonnya Dia berfungsi Untuk melapisi Jadi posisinya itu dia ada di atas dari Kawat heaternya sendiri Nah untuk kawat heaternya dia ada di bawahnya Nah jadi Harus menggunakan kain teflon ini ya Agar untuk panasnya juga terjaga Dan tidak merusak plastik yang akan di sealer ya pemirsa ya Nah jadi untuk panasnya itu dia tetap stabil ya Untuk membatasi panas antara kawat heater dan plastik yang akan kita sealer Nah untuk panjangnya Untuk panjang dari sealernya Ini mencapai kurang lebih 60 cm ya Dari sini ke sini ya Dari kanan kiri ya Nah dan alat ini juga dilengkapi dengan karet Untuk bagian atasnya Jadi agar untuk pengemasannya juga lebih sempurna ya pemirsa ya Jadi agar menekannya juga lebih sempurna Dan untuk bagian atas bodinya ya Itu terbuat dari bahan aluminium ya Dan untuk disini ada pemanasnya atau pengaturan suhu Disini ada sampai 8 ya Jadi pemirsa bisa menyesuaikan dengan tebal tipis plastik yang anda gunakan untuk mengemas produk anda yang akan anda jual ya Jadi pemirsa bisa mengatur untuk suhunya ya dengan cara memutar knob yang ada di atas ini ya pemirsa Ini yang warna kuning ya pemirsa Nah nanti pemirsa bisa mengaturnya dan menyesuaikan dengan tebal tipis plastik yang akan anda gunakan untuk mengemas produk anda ya Dan untuk bagian atasnya dilengkapi dengan lampu indikator Jadi ketika kita menekan untuk handle yang bagian atas Maka lampu indikatornya akan menyala ya Sesuai dengan lama dari pengaturan suhu yang dibutuhkan ya Nah jika anda menyetel ke angka 3 kurang lebih lampu ini akan menyala selama 2-3 detik Dan akan mati ya ketika plastiknya sudah tersil rapat ya Jadi pemirsa bisa melihat untuk lampu indikatornya Apabila menyala dia akan atau sedang proses untuk pemanasan merekatkan plastiknya ya Jika dia sudah mati untuk lampunya ya dia akan mati sendiri Berarti untuk proses merekatkan atau sealer dari plastiknya itu sudah selesai Pemirsa bisa langsung angkat untuk handle atasnya Dan pemirsa bisa langsung ambil untuk plastik yang sudah anda seal ya pemirsa ya Terima kasih